Sabtu 15 April 2023, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan peninjauan arus lalu lintas mudik menjelang Hari Raya Dulfitri 1444 Hijriah. Peninjauan dilakukan melalui pantauan udara dengan menggunakan helikopter dari Jakarta ke wilayah Jawa Barat dengan melintasi jalan tol Jakarta Cikampek hingga ke Cerebon dan Bandung. Dari pantauan udara, Kapolri juga meninjau ruas jalan alternatif yang akan digunakan para pemudik. Kondisi jalan terpantau ramai, lancar, dan kondusif. Peninjauan ini guna memastikan perjalanan mudik berlangsung aman dan lancar. Kapolri menyatakan persiapan operasi ketupat 2023 terus dimatangkan berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya. Dalam operasi ketupat tahun ini, Polri mengerahkan 148 ribu personel untuk mengupayakan perjalanan mudik yang aman dan berkesan. Dalam kunjungan ke kantor PP Persis di Bandung, Jawa Barat untuk menyalurkan bantuan 30 ribu paket sembako, Kapolri mengimbau masyarakat yang akan mudik untuk berangkat lebih awal. Kapolri akan melaksanakan agelaran operasi ketupat dalam rangka mengawal dan mengamankan agar mudik ini bisa berjalan dengan lancar dan dengan harapan masyarakat. Walaupun mungkin pasti juga akan terjadi peningkatan tergantung dengan kondisi kemacetan, karena memang kapasitas jalan yang diisi dengan volume yang lebih besar dari biasanya, sehingga kita perlu mengadakan rekayasa mulai dari Ganyadena, Banwe, Kontraflu, sampai dengan rekayasa-rekayasa yang lain. Tentunya ini semua kita lakukan agar proses perjalanan mudik betul-betul bisa terkelola dengan baik dan masyarakat bisa sampai tujuan mudik dengan lancar. Kapolri juga telah memberikan arahan kepada seluruh jajarannya agar evaluasi mudik tahun sebelumnya benar-benar dilakukan. Kapolri juga mengimbau para pengguna jalan untuk berhati-hati dan saling menjaga untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam berkendara. Tim Divisi Umas Polri melaporkan untuk Polri TV.